Oke kita mulai aja ya soalnya direkam juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi sekarang kita masuk ke praktikum ke-6 materinya mengenai desain bujur sangkar greco latin sama desain bujur sangkar yoden sebelumnya aku udah kirim video tutorialnya di youtube terus aku udah kirim juga materi buat praktikum hari ini digidrive-nya sama paling aku mau bahas soal yang quiz kemarin ya boleh ya boleh kan boleh-boleh kan paling aku share screen dulu deh jawabannya udah kelihatan belum pdf-nya halo halo oke kita bahas soal nomor satu dulu ya seri-seri hujan hujan oke sambil kalian cek juga jawaban kalian jadi sebelumnya aku udah ngecek sih udah ngecek jawaban kalian tapi belum aku nilai tapi aku udah cek kok ternyata ya nanti kita bahas oke jadi tetap semangat karena emang quiz pertama tuh suka bikin gemes jadi ya terus semangat aja oke jadi buat soal yang pertama itu katanya ada suatu perusahaan dan tekstil ingin menguji bagaimana pengaruh penggunaan pewarna kimia terhadap kekuatan daya regang kain percobaan dilakukan dengan menggunakan empat pewarna kimia yang berbeda yang berasal dari lima botol yang berbeda oke jadi jadi untuk soal yang A ini kita akan melakukan analisis variannya dengan menyebutkan model matematisnya dan juga asumsinya nah kira-kira desain apa nih halo halo yang kemarin jawab boleh gimana gimana desain apa coba daskal oke yang lain boleh blok lengkap ajak oke yang lain oke oke jadi desain ini buat yang nomor 1 itu 1A itu menggunakan desain blok ajak lengkap atau DBLA gitu desain blok lengkap ajak boleh nah kenapa sih pakai desain blok lengkap ajak ini nah ini karena percobaan dilakukan dengan menggunakan empat pewarna kimia yang disebut perlakuan kemudian diberikan lima botol sebagai blok nih coba dilihat disini ini kan ingin meneliti pengaruh penggunaan pewarna kimia jadi perlakuannya itu adalah pewarna kimia kalau disini terhadap kekuatan daya regang ini adalah responnya sedangkan lima botol yang berbeda ini adalah sebagai bloknya jadi desain yang digunakan adalah desain blok lengkap ajak oke gimana clear gak hamid-hamid tadi jawab das iya kak oke yang lain clear gak gimana sih kang sebenarnya mau nanya kang oke siapa nih kalau aku kang Arul kang oke si Arul gimana Arul mau nanya mau nanya desain yang dipakai itu apakah ada kru kata-katanya gitu kang di soalnya tuh soalnya yang bingung bikin bingung itu nentuin desainnya gitu kang nah ya sebenarnya aku juga mau nanyain kalian kalian tuh ngitungnya mau pada benar cuman penentuan si desainnya itu kurang tepat gitu loh jadi nih aku kasih triknya ya buat DBL atau desain blok lengkap ajak itu kalian lihat dulu si peneliti ini mau apa sih nah ternyata disini tuh ingin menguji pengaruh penggunaan pewarna kimia nah kalian tulis penggunaan pewarna kimia ini adalah perlakuan karena ingin diujikan atau faktor lah boleh terhadap kekuatan daya regang kain disini ada kata terhadap berarti responnya itu adalah daya regang kain nah di kalimat selanjutnya itu ternyata si percobaan ini berasal dari 5 botol yang berbeda nah 5 botol yang berbeda ini bisa dijadikan blok gitu Rol gimana Rol tapi masih bingung juga nentuin bloknya kan sama perlakuannya aku oh nih jadi buat perlakuan itu yang ingin diujikan Rol disini si penelitinya itu ingin menguji penggunaan pewarna kimia gimana Rol ingin menguji pengaruh penggunaan pewarna kimia jadi penggunaan pewarna kimia disini adalah perlakuan atau faktor boleh nah terus di kalimat selanjutnya ini percobaan itu dilakukan dari berasal dari 5 botol jadi udah dikategori kategoriin botol 1 ini buat ini botol 2 botol 3 botol 4 botol 5 nah jadi itu ide dasar dari desain blok lengkap acak itu nanti di soal selanjutnya juga bakal ketemu perbedaannya deh oke yang lain boleh yang lain yang masih bingung boleh halo halo kamu nanya siapa nih amsal oke boleh kan kalau di kuis yang manual tuh ada dua soal gitu ya kan disitu yang menyebabkan pengaruh terhadap perbedaan rata-rata nah kalau di kuis yang manual tuh ada yang tidak menyebabkan pengaruh dan menyebabkan pengaruh berarti kalau yang tidak menyebabkan pengaruh terhadap perbedaan itu das tidak menyebabkan pengaruh oh kalau di soal ini kan menyebabkan pengaruh ini tuh diuji diuji hipotesis hipotesis nanti nanti di uji hipotesisnya nih lihat nah di uji hipotesisnya itu H0 yaitu tidak terdapat perbedaan pengaruh sedangkan H1 nya itu terdapat perbedaan pengaruh jadi kalau misalkan kalian jawab soal terus si opsion A ini menyebabkan pengaruh terhadap perbedaan rata-rata jangan dilihat buat penentuan model itu jangan dilihat tapi dilihatnya di kata-kata yang ini nih disini buat penentuan model itu karena disini udah masuk ke hipotesis oh iya iya kan oke makasih kan oke jadi kalian kalau mau nentuin model ini desain apa itu dilihatnya dari para prase yang disoalnya gitu si peneliti ini tujuannya buat apa gitu kalau udah masuk ke sub pertanyaan itu itu masuknya ke hipotesis ya oke ada yang lain ada yang mau ditanyaan lagi boleh oke paling lanjut dulu aja dulu ya nah jangan lupa kan disuruhnya itu tentuin model matematisnya juga sama asumsinya jadi jangan lupa ya masukin nah untuk model matematis dari dbla ini adalah yij sama dengan nu ditambah bije ditambah to i ditambah e epsilon ij nah buat disininya itu i i itu buat perlakuan nah tadi perlakuan modelnya ada berapa ternyata ada 4 jenis pewarna jadi disininya 1 2 3 4 sedangkan j itu adalah banyaknya blok bloknya itu berapa ada 5 botol jadi 1 2 3 4 5 gitu nah ini buat keterangan si modelnya ada disini nah kemudian untuk asumsinya sendiri bisa kalian lihat di teori yang udah disampaikan sama buen juga disini ada modelnya model tetap karena gak ada kata-kata acak di soalnya ingat gak ada kata-kata dipilih secara acak di soalnya jadi gunakan model tetap nah asumsi dari model tetap ini adalah sigma OI sama dengan sigma BJ sama dengan 0 dimana tadi I nya 1 bergerak sampai 4 dan J nya itu dari 1 bergerak sampai 5 atau 5 botol sedangkan si error atau epsilon IJ nya mengikuti distribusi normal independent identik dengan rata-rata 0 dan variance error oke gimana udah dapet belum halo halo gimana nih oke sambil lanjut aja buat hipotesisnya sendiri itu H0 nya itu OI sama dengan 0 untuk semua I ini boleh boleh beda-beda juga bisa MIO 1 sama dengan MIO 2 sama dengan MIO 3 boleh moto I sama dengan 0 untuk semua I boleh yang penting H0 itu artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh atau gak ada perbedaan tidak ada perbedaan pengaruh dari keempat perlakuan empatnya itu dari warna kimia tadi terhadap respon responnya kekuatan daya regang kair nah karena H0 nya itu tidak ada perbedaan maka H1 nya itu lawannya jadi paling sedikit atau minimal yang penting ada TOI tidak sama dengan 0 atau boleh paling sedikit ada 1 MIO tidak sama dengan 0 gitu nah karena di H0 nya itu tidak ada perbedaan maka di H1 nya itu ada perbedaan tuh kan petir guys nah jangan lupa tarap signifikansinya kita gunainnya 0,05 dan statistik ujinya itu uji F pada ANALFA gitu gimana ada yang ditanyain Jason Jason gimana berarti sama aja sama yang mu mu nah sama aja yang penting artinya hipotesis 0 nya itu adalah tidak ada perbedaan dan H1 nya itu ada perbedaan gitu sama aja gimana Jason tadi masih aman Kang oke salsabila salsabila paham Kang oke kamu mau nanya boleh boleh siapa nih puspa puspa Kang maaf joinnya telat jadi mungkin sama Kang udah jelasin tapi aku tuh mingung kenapa ini pakai DBLA Kang bukan pakai DAS atau data tetap oke jadi buat nomor 1 ini 1A itu menggunakan DBLA kenapa sini aku udah tentumin kok karena percobaan dilakukan dengan menggunakan 4 pewarna kimia yang berasal dari 5 botol nah yang ngebedainya itu dengan das itu dilihat dari disini nih ternyata si pewarna kimia ini berasal dari 5 botol yang berbeda jadi udah dibikin blok-blok-blok kayak yang waktu itu aku praktekin eh bukan praktekin aku bilang ada pakan ayam yang misalkan ayam jago ayam negeri ayam kampung gitu iya iya seperti kan terima kasih kan oke sambil dibuka aja PDF-nya ada digidrive oke ada yang ditanyain lagi 1A oke kalau gak ada berarti disini yakin lah ngitung udah pada benar tapi jangan lupa inputnya kalau ke samping ke samping semua terus kemudian kan aku bu Eni juga nyuruh si datanya itu dikasih 2 digit NPM nah jangan sampai lupa disini tambah 2 tambah 2 tambah 2 jangan sampai ada yang ditambah 1 atau bukan 2 gitu karena hasilnya bakal beda gitu kalau disininya tetap atau konstan ditambah 2 ditambah 2 semua itu hasilnya bakal sama sama yang ditambah 5 mau tambah 100 juga hasil ANAVA-nya bakal sama itu sih cara ngebedain benar inputnya atau enggak nah paling disini aku udah nyobain buat soal ini didapetin hasilnya itu ternyata si pewarna dilihatnya karena blok itu gak usah diuji jadi dilihatnya langsung perlakuan aja disini aku kasih pewarna ternyata H0-nya diterima karena p-value-nya itu lebih besar daripada alpha alpha-nya itu 0,05 disini udah 0,112 jadi karena H0-nya diterima artinya tidak ada perbedaan tidak terdapat perbedaan gitu oke disini ada efisiensi relatif ini buat tambahan aja sih gak apa-apa gak juga tapi bagus kalau ada efisiensi relatifnya disini berarti ada kenaikan karena menggunakan dbla dibandingkan das oke nah buat soal yang B itu berdasarkan hasil analisis A pewarna kimia mana sih yang memberikan daya regang kain tertinggi nah ingat karena tadi yang di A itu H0-nya diterima maka gak perlu uji lanjut ya kalau H0-nya diterima gak perlu uji lanjut tapi kalau buat nyari yang memberikan pengaruh yang tertinggi itu bisa dilihat di uji lanjut berdasarkan nilai rata-ratanya jadi kalian uji lanjut aja tapi gak usah dilihat si itunya berbeda atau enggak AB-AB-nya gak usah dilihat tapi cuma dilihat minc-nya aja meannya aja itu rata-ratanya nah disini rata-rata yang tertinggi itu yang paling tinggi itu adalah faktor 3 atau jenis pewarna C jadi disini interpretasinya pewarna yang memberikan kekuatan atau responnya tertinggi itu pewarna 3 atau C dilihatnya dari rata-ratanya yang paling besar itu 60,6 nah pakai tuki juga taki juga sama 60,6 gitu buat yang B oke lanjut buat nomor C-nya sendiri itu apabila botol ketiga dari jat B berarti kalian langsung coret aja datanya botol 3 dari pewarna ini pewarna kimia B berarti disini kan langsung kalian hapus atau silang atau dihapus aja lah nah ini karena ada data yang hilang maka dilakukan oh ini pertanyaannya apakah masih bisa dilakukan analisis nah jawabannya itu masih bisa yaitu dengan menggunakan DBLA caranya estimasi dulu data hilangnya gitu nah estimasi data hilangnya sama kayak gini tinggal masukin ingat ya data hilangnya itu dari barisnya itu 235 dijumlahin 61 tambah 55 tambah 60 tambah 59 dijumlahin jadi 235 terus dilihat di kolomnya juga 62 ditambah 66 ditambah 63 hasilnya 191 dan dijumlahkan semuanya tanpa data hilang didapat 1133 nah nanti kalian langsung masukin aja ke function yang udah aku kirim sebelumnya didapetin hasil x nya itu 63,5 dan z nya itu 0,02 nah sampai sini juga udah gak apa-apa gak usah diterusin juga tapi kalau mau dilanjutin ke DBLA boleh gimana buat nomor satu ada yang mau ditanyain lagi Tami 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 gimana Tami iya kan udah paham nomor satu insya Allah paham kak oke yang lain Julio Julio ya kan udah paham kalau itu nomor dua yang belum nomor duanya oke Greta Greta nomor satunya paham belum Greta paham oke jadi kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh nah paling kita masuk langsung ke nomor dua nah ini nomor duanya emang cukup tricky atau emang perlu ketelitian sih menurut aku nih coba aku jawab ya nah nomor dua itu manager pemasaran ingin menguji ingin menguji nah ini kata kuncinya ingin menguji pengaruh cara memasarkan produk nah langsung kalian tuh di bold atau diwarnain cara memasarkan produk sebagai perlakuan nah terus terhadap polumo penjualan nah polumo penjualan ini adalah respon terhadap polumo penjualan kalau ada kata-kata terhadap itu berarti responnya dengan analisis desain acak lengkap seimbang ini aku udah kasih clue loh desain acak lengkap seimbang itu nama lain dari das nanti pokoknya kalau ada soal yang kayak gini lagi dilihat dulu ya kata-katanya jangan langsung ketabel aja karena kalau langsung ketabel pasti langsung dbla atau data hilang nah padahal disininya disebutin menggunakan desain acak lengkap seimbang disini dikasih keterangan karena tempat memasarkan dianggap tidak memberikan pengaruh oke paling aku coba terangin nih nih dari kata-kata karena tempat memasarkan dianggap tidak memberikan pengaruh maka tempat memasarkan dapat dihilangkan jadi tabel atau si kolom tempat memasarkan hapus aja dihapus nah didapatkan tabel yang ini terus itu yang ada x x x nya itu bisa kalian hapus juga jadi yang x ini hapus x ini hapus x ini juga hapus terus datanya yang mau dianalisis cuma segini ini sudah ini kandas cuma ada cara memasarkan doang jadi jawabannya itu buat yang nomor A apakah data ini dapat dianalisis bisa dengan menggunakan desain acak sempurna alasannya tadi oke oke sampai sini dulu deh kayaknya kebanyakan nomor 2 ada bingung bingung gitu gimana 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 julio julio tadi nomor 2 ya ya kan udah udah paham kan oke gimana nih kesannya nih gimana gimana mau nanya boleh boleh kenapa yang yang X nya itu dianggap diilangin aja gitu kan bisa kayak gitu oke jadi ya karena disininya udah kan disini tadinya kalau beranggapan disini tabelnya itu kayak gini itu pasti berangkapan blokan tapi karena si tempat memasarkannya itu dianggap tidak memberikan efek atau tidak memberikan pengaruh jadi si kolom tempat memasarkannya diilangin nah tinggal tabel yang ini nah karena disininya udah gak ada data gak ada data gak ada data diilangin aja gak apa-apa berarti itu gak termasuk ke analisis jadi kan kalau pakai DAS itu gak ada analisis yang data hilang oke ya ya di DAS itu gak ada data hilang karena ya emang bloknya itu disininya tuh di tabel nah kalau disini kan emang ada pengaruhnya kan bloknya itu kalau disininya hilang berarti di pasar modern demo ini gak ada dong jadi itu masalah sedangkan yang di DAS itu kalau disininya demo demo semua terus disininya gak ada pengaruhnya ya hilangin aja gak apa-apa karena disininya gak ada pengaruh apapun kecuali disininya ada blok yang tadi tempat memasarkan tapi karena disininya tempat memasarkannya diilangin jadi ya karena ini kolom punya si demo gitu jadi mau diapain juga ini punya demo gitu gimana Rol oke oke yang lain boleh Putri Nabila gimana Put masih aman oke lanjut tadi ya nomor 2 nah buat eh boleh boleh kalau misal di kolom pertama ada misalnya ada dua data yang hilang itu masih bisa dianalisis gak di kolom pertama misal demo demo ini iya ada dua misalnya data yang hilang misalkan di 25 ini udah gak ada kan iya nah bisa masih bisa tinggal dihapus aja naikin ke atas berarti cuma ada 15 13 35 itu buat kasus dash ya jadi kalau dash itu kalau ada data yang kosong atau data yang hilang itu tinggal naikin aja hapus atau hapus aja kalau misalnya demonya yang hilang dua terus yang pameran satu itu masih bisa gak masih bisa masih bisa karena ya demo-demo pameran-pameran jadi itu masuknya ke desain acak sempurna replikasi tidak sama maksud replikasi itu banyaknya observasi disini kan ada nah disini disini kan 4 ya masing-masing 4 misalkan disini si demonya ada 3 ya 3 pamerannya 4 ya 4 penjualan langsung 5 ya 5 jadi itu kalau dash itu masing-masing pokoknya masing-masing perlakuan itu masuknya replikasi tidak sama gitu oke ada lagi replikasi tidak sama belum atau atau udah apanya dikasih materinya kan pasan kalau di waktu pertemuan satu itu cuma dash doang gitu kan oh kan emang kuliah online ini sungguh bingung kan harusnya dikasih sih oh kayaknya kalian belum dapat replikasi tidak sama jadi bingung ada kok harusnya ada ada loh tapi gue ini kayaknya enggak ngasih buat replikasi tidak sama Kang mau nanya lagi Kang kalau misalnya replikasi tidak sama itu nanti masukin ke R nya kayak gimana nah buat replikasi tidak sama itu ya kalau misalkan si misalnya nih disini demo pameran penjualan langsung misalkan si demo yang tadi itu cuma ada tiga berarti buat input datanya pun si demo cuma ada tiga si pameran empat ya empat masukin si penjualan langsungnya ada lima replikasi ya lima masukin jadi buat das itu masing-masing yang pas masukin yang perlakuan itu gimana Kang oke ini bentar ya ini misal misal berarti kalau yang tadi kan demonya cuma ada tiga jadi misal cara per eh cara perbar oke disini misalkan perlakuan perlakuannya itu aku inputnya ke samping ya ke samping jadi satu demo satu untuk demo dua untuk pameran tiga untuk penjualan langsung misal si demonya cuma ada oh yaudah deh inputnya kebawah inputnya kebawah inputnya kebawah misal si demonya itu cuma ada tiga berarti satu 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 sebanyak tiga kali misal si pamerannya ada empat jadi dua 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 empat kali dan si penjualan langsungnya misalkan ada empat juga tiga 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 sebanyak empat kali juga nah kalau dash itu gak usah ada block jadi langsung respon responnya itu misalkan tadi 15 25 nya ilang hilang kan 15 25 nya hilang langsung 13 35 naik ke atas pameran 30 56 nah gini aja inputnya kalau emang si demonya cuma ada tiga berarti inputnya cuma ada tiga sampai sini doang gitu gimana tadi siapa oke makasih kan ada yang lain lagi gimana udah paham belum buat dash nomor dua itu pakai dash nah buat yang nomor C nya itu kayak tadi jika ada cara memasarkan yang memberikan pengaruh yang berbeda cara manakah yang memberikan cara terbaik kayak tadi berarti perlu uji lanjut nah karena tadi yang itu karena handelnya ditolak maka perlu dilakukan uji lanjut uji lanjutnya bisa kalian dapet sama Taki nah disini ada interpretasinya udah pada bisa kan interpretasinya disini ada A terus disini ada B jadi kalau misalkan A sama B ini interpretasinya faktor tiga atau cara menjual langsung itu pengaruhnya berbeda dengan cara demo atau cara yang kesatu tadi uji Taki juga memberikan hasil yang sama A sama B jadi ini interpretasinya oke gimana buat nomor dua hello gimana gimana buat nomor dua oh iya jangan lupa absen ya absennya disiat sok absen dulu aja sambil nunggu pertanyaan boleh boleh kalau misalnya yang manual gimana kalau replikasi tidak sama gitu oke buat yang manual tetap masing-masing nanti kan ada penjumlahan jkr atau my kalian nulisnya jkr atau my jumlah kuadrat oke jkr nanti masing-masing jumlahnya yang dikuadratin itu loh jadi demo demo dijumlahinnya cuma ada tiga tadi misalkan terus tadi apa sih kalau pamerannya ada empat berarti dijumlahinnya empat data itu jadi pokoknya jumlahnya kalau jkpnya gimana nanti perberapa jkpnya nanti masing-masing misalkan si demo si demo ini setelah dijumlahin nih 15 13 35 misal ya misal jumlahnya 50 berarti 50 kuadrat dibagi jumlah replikasi si demo 50 kuadrat dibagi 3 nanti buat pamerannya misalkan karena ini ada empat replikasi buat pameran misal hasilnya telah dijumlahin itu 100 jadi buat yang pameran itu 100 dibagi 4 terus penjualan langsungnya misalkan replikasinya juga ada 4 setelah dijumlahin dapat hasilnya 100 juga 100 kuadrat bagi 4 gitu nanti tinggal ditambahin 50 kuadrat dibagi 3 ditambah 100 kuadrat dibagi 4 ditambah 100 kuadrat dibagi 4 juga dikurangi faktor koreksi gitu jadi masing-masing gimana nanti aku kasih deh contoh soalnya nanti aku kasih contoh soalnya wah kalian belum dapat replikasi tidak sama oke ada yang mau tanya lagi enggak enggak nanya kan cuman yang pdf ini di drive in kan kan iya dong ada udah aku share di folder mana di folder ini ada mana sih di kuis praktikum oh ini nih ada kuis satu praktikum ada 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 mid oke 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 ada lagi yang ditanya buat nomor 2 kang mau nanya boleh kan yang nomor 2 itu tempat memasarkannya itu kan tidak ada pengaruh jadi dihilangin kalau misalkan ada pengaruh gimana kang hitungnya nah berarti kalau ada pengaruh itu pakai DBLA nah kalau udah pakai DBLA disini data hilangnya ada 3 karena kalian gak diajarin berarti itu tinggal disebutin aja dengan menggunakan desain blok lengkap acak dengan jalan estimasi data hilang metode bigger nah karena belum diajarin jadi sampai situ aja dulu gitu oke kak makasih oke jadi yang diajarin buat semester ini bahkan di sek satu ini cuma estimasi satu data hilang jadi kalau misalkan ada tiga itu namanya bukan estimasi data hilang satu satu data tapi ada metodenya itu metode bigger kalau kalian cek cek eh cek cek coba cek di google itu ada ketemu jurnal ebu ini sendiri yang estimasi lebih dari dua data hilang pada metode dbla ada nanti di google oke ada lagi buat nomor dua valeno valeno aman valeno valeno mati lampu lupus 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 alivia lupus aman aman kan oke si ripki ada gak ki ki mana si ripki enggak ada kan enggak ada udah deh oke ada yang ditanyain lagi enggak buat nomor dua oke paling lanjut aja dulu ya ke nomor tiga nah nomor tiga ini mah udah hampir bener semua kok cuman ya si input datanya jangan sampai salah terus kalau misalkan kalau kesamping kesamping semua ke bawah ke bawah semua terus tadi ditambahin npm dua digitnya itu semua data gitu jangan sampai ini ditambah dua yang ini ditambah tiga yang ini ditambah empat jadi pokoknya semua datanya ditambah dua biar hasilnya sama kayak teman-temannya gitu oke buat yang nomor tiga ini udah jelas karena dilihat dari tabel pun kalian udah bisa nebak ini pake desain blok tak lengkap acak oke paling disini aku udah masukin juga alesannya bisa dibaca nah buat model matematisnya sendiri itu sama kayak DBLA sama enggak ada yang beda nah buat analisisnya sendiri kalau ingat pertemuan kemarin-kemarin itu kalau DB TLA itu kalau misalkan ada data yang hilang berarti diloncat input datanya diloncat gak usah gak usah dimasukin gitu nah setelah dianalisis ternyata disini ingat katalisator sebagai perlakuan jadi dilihatnya katalisatornya aja bloknya gak perlu didapetin PPLU 0,139 yang lebih besar daripada 0,05 atau alpha jadi H0 nya diterima karena PPLU lebih besar daripada alpha artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh dari keempat katalisator karena H0 nya diterima maka uji lanjutnya tidak diperlukan gitu paling buat pembahasan soal nomor 3 ada yang ditanyain boleh so kang kamu nanya tapi bukan nomor 3 nomor berapa tuh 4 gak semuanya nih mah kalau misalnya kuis manual gitu tuh gimana sih kang biar cepet gitu ngitungnya soalnya kayak kuis manual eh iya kalau kuis yang manual oh kuis teori bu ini ya kita kayak ngitungnya susah gitu loh kang cuma 2 jam terus soalnya lumayan banyak gitu menurut akang kayak gimana gitu tipsnya kalau ini mah jangan dicangkai kalau aku sih ngerjain dulu ini ya template nya boleh di R boleh di Excel atau boleh ditulis di kertas polio nya ini buat DAS buat DBLA buat DBTLA jadi jadi nanti misalkan JKR kan rumusnya jumlah kwadrat perlakuan dibagi replikasi dikurangi FK nah cuma ditulis rumusnya doang nanti langsung sama dengan yang ada di R gitu nanti JKR sama dengan blablabla rumusnya sama dengan 12,4 gitu gak ditulis caranya tapi cara gitu aman aman kok tapi aku sama buat Kriyani sih bukan sama gue ini tapi gak gak akan disalahin juga kok iya ribetnya tuh lamanya tuh nginput itunya emang ngitung manual kalau cara aku sih yang penting si angkanya itu kalian udah dapet misalkan kan tadi berapa sih tadi oh di nomor 2 ya misal yang tadi kan buat yang nomor 2 itu das itu misalkan tadi buat ngitung JKR-nya itu 50 kwadrat dibagi 3 ditambah 100 kwadrat dibagi 4 ditambah 100 kwadrat dibagi berapa dibagi 4 dikurangi FK sama dengan langsung jawaban yang di R udah gak usah dihitung 50 kwadrat bagi 3 berapa gak usah aku mah nanti nanti cocokin aja sama R nya gitu gitu paling sama kalau misalkan kuis atau UTS manual kayak gitu sih trik trik banget sih pokoknya jangan sampai apa ya pokoknya harus cepat tapi si esensi teorinya itu dapat jadi misalkan nah model matematis nanti kan kalian UTS kertasnya minggu depan kan nah di model matematis ini kalian bikin sheet atau contekan kertas istilahnya yang isinya ada model matematisnya ada ini dengan I I nya berapa J nya berapa keterangannya apa apa terus asumsinya apa hipotesisnya apa jadi nanti kalian tinggal ganti aja misalkan di soal si perlakuannya itu ternyata makan ternak berarti hasil observasi pada faktor makan ternak dan bloknya kandang ayam blok kandang ayam ke C tinggal ganti kata per kata aja sih pokoknya jangan sampai pas mau kuis atau mau UTS itu bener-bener kalian itu kosong jadi nantinya bingung sendiri habis aja waktunya gitu kalau ngitung-ngitung manual sih percaya lah kalian lah jago tapi kalau misalkan buat ngecek hasilnya bener atau enggak kalian pakai R aja yang gampang tapi hati-hati input datanya jangan sampai salah gitu ke samping ke samping semua ke bawah ke bawah semua gitu paling gimana 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 winner winner ada gak winner si winner ada gak gak ada andia andia nih ada yang ditanyain gak andi andian eh udah kemana halo 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 kang oke gimana mila ada yang ditanyain lagi gak mila aman kang oke aman aman lelis lelis aman kang oke gimana ada yang ditanyain lagi gak buat kuis buat pdfnya udah aku share digidrive jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi boleh page aja tuh di group oke paling segitu buat kuis nah buat materi selanjutnya itu ada desain bujur sangkar greco latin sama desain bujur sangkar yaudah nah berhubung UTSnya itu minggu depan kan bener hari apa sih selasanya jam berapa pagi kang jam berapa eh gak jam siang jam 1 sampai jam jam 1 jam 1 ah jam 1 sampai oh siang boleh tuh mau tambahan praktikum gak buat bahas soal-soal DBGS kalau mau ya aku soalnya kosong Senin Selasa juga kosong gimana boleh aku kosong aku boleh ajakan Gimana Boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Karena ini udah jam 4 juga sih Kalian ada tambahan kan Tambahan apa kan Biasanya ada tambahan kice Katanya Enggak Ya Aku udah carai jam 4 Kayak paling Itu buat DBGSL sama DBSY bisa kalian Tonton di Youtube nanti kalau mau ada tambahan Boleh hari Senin Mau malam juga gak apa-apa Biar kalian UTS nya Bagus-bagus Gimana Boleh kan Yang lain Sama Saro Boleh kan Oke oke Nanti aku share juga deh Buat pembahasan soal-soalnya hari Sabtu Oke Oke Paling buat praktikum Hari ini Dicukupin aja Aku ada Oke Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi Quiz yang tadi Sama Materi selanjutnya Boleh Di PC aja Sama jangan lupa Absen ya Absen-absensiatnya Jangan lupa Oke Paling aku tutup dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makasih juga Makasih juga Makasih Kang Yo Makasih Kang Yo Yo Makasih Kang Yo Siap Yo Yo Ini Bangun yuk Makasih Kang